Berdirinya perkumpulan ini bukan inisiatif dari saya. Saya hanya berangkat dari hati yang mau memberi dan berbagi. Karena berawal dari pelatihan sulam pita waktu itu dari Dinas Koperasi. Dan saya menindaklanjuti menjadi pelatihan kedua, ketiga, dan sampai menjadi sebuah asosiasi. Kita ini terdiri dari perempuan kreatif, jadi saya juga memberikan jalan pelatihan-pelatihan. Jadi bukan hanya sulam pita, kemudian ke Sibori waktu itu. Yang kedua ada pelatihan kain Sibori. Itu juga dari anggota dan teman-teman yang mengerjakan Sibori ini bahkan sudah naik kelasnya itu luar biasa. Ada yang pameran ke Jakarta, seperti itu. Awalnya sulam pita dulu ya mbak ya? Kalau yang sulam pita ini biasanya kita pakai bahannya dari pita. Pita dengan jarum seperti kalau kita nyulam. Nah, sulam itu. Cara-caranya seperti itu. Terus sama Kak Deborah, ini kebetulan dipadu padankan dengan seni lukisnya. Jadi lebih lewas lagi. Terus ada juga borji-borji. Jadi ini kreatifitas dari gabungan teman-teman juga. Jadi teman-teman yang bisa borji, terus kemudian hasil akhirnya di finishing seperti ini. Selamat sore ketemu lagi di perjalanan rumah komunitas Surabaya. Sahabat yang kali ini di edisi Kamis 28 April 2022 menghadirkan komunitas perkumpulan pengusaha kreatif Indonesia atau Pekrindo. Kita ingin tahu ini komunitas apa, kemudian kegiatannya apa saja, anggotanya terdiri dari apa saja dan dari kalangan mana saja sahabat ya. Dan tentunya perjalanan rumah komunitas bisa Anda ikuti melalui streaming di www.merku.fm.id atau melalui aplikasi on-air. Dan rumah komunitas juga bisa Anda saksikan kembali sahabat melalui Youtube channelnya Mercury di at Radio Mercury 96. Jadi subscribe terlebih dahulu sahabat untuk mendapatkan notifikasi jika ada update-an terbaru di Youtube channelnya Mercury ya. Berkaitan dengan kegiatan atau yang akan dilakukan oleh teman-teman komunitas ini, kita langsung menyapa dua narasumber yang sudah hadir di studio sahabat. Ada Ketua dari Perkumpulan Pengusaha Kreatif Indonesia, ada Kak Maria Handayani ya. Iya. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat selalu, semangat. Ada juga bidang pelatihan keterampilan, Kak Diyaretno. Apa kabar? Baik, Mbak. Sehat juga? Alhamdulillah. Dan juga bersemangat ya, meskipun di bulan Ramadan dan juga di tengah pandemi. Lebih semangat. Lebih semangat. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama yang mungkin juga pengen banyak diketahui oleh sahabat-sahabat Mercury. Karena kita di rumah komunitas dengan Perkindu ini, apa sih Perkumpulan Pengusaha Kreatif Indonesia? Kalau bisa diceritakan, mungkin Ibu Ketua nanti bisa ditambahkan oleh Kak Diyaretno. Baik, sebenarnya berdirinya Perkumpulan ini bukan inisiatif dari saya. Saya hanya berangkat dari hati yang mau memberi dan berbagi. Karena berawal dari pelatihan sulam pita waktu itu dari Dinas Koperasi. Dan saya menindaklanjuti menjadi pelatihan kedua, ketiga, dan sampai menjadi sebuah asosiasi. Nah, sampai hari ini itu sudah tiga tahun kita berjalan. Dan sudah berlegalitas secara hukum juga. Jadi Perkumpulan kita itu sudah resmi berbadan hukum. Begitu. Bukan karena kemauan orang, tapi saya hanya menjadikan tempat ini wadah. Wadah. Waktu itu awalnya hanya sulam pita. Tapi ternyata di dalam wadah itu terciptalah, tergalilah potensi-potensi wanita yang luar biasa. Dan saya sampai saat ini kurang lebih seratus orang anggota itu bergabung wanita kreatif yang luar biasa. Talentanya itu sangat ajaib. Nah, ini kan awalnya dari pelatihan Dinas Koperasi. Kemudian kenapa sampai berpikir untuk yuk kita mendirikan sebuah perkumpulan supaya teman-teman ini punya wadah apa yang melatar belakangnya, kalau boleh tahu. Akhirnya, tepat di tiga tahun lalu berdirilah. Baik, sebenarnya saya hanya mewadahi aspirasi teman-teman saja. Jadi saya hanya menampung, saya hanya menyediakan tempat itu saja. Jadi kalau misalnya ini beras, saya menyediakan pancinya. Begitu. Nah, ini awalnya adalah pelatihan sulam pita. Sulam pita. Pelatihan sulam pita. Dan saya mengembangkan menjadi sulam pita lukis seperti ini. Ini pertama kali sulam pita saya kembangkan menjadi sulam pita lukis. Seperti ini. Itu awalnya adalah sulam pita. Selain itu sekarang, karena sudah berdiri tiga tahun, anggotanya tentunya akan sudah berkembang. Tidak hanya sulam pita dan juga yang dikembangkan oleh Kak Maria. Yang lainnya sekarang, anggotanya terdiri dari pengusaha apa saja atau UMKM apa saja? Baik. Karena kita ini terdiri dari perempuan kreatif. Jadi saya juga memberikan jalan pelatihan-pelatihan. Jadi bukan hanya sulam pita, kemudian ke Sibori waktu itu. Yang kedua ada pelatihan kain Sibori. Itu juga dari anggota dan teman-teman yang mengerjakan Sibori ini bahkan sudah naik kelasnya itu luar biasa. Ada yang pameran ke Jakarta seperti itu. Setelah Sibori, kita ke Batik juga ya. Batik tulis. Terus dari Batik tulis, ada lagi suminagasi. Suminagasi ini mengalir begitu saja. Nah ini kalau boleh dijelaskan lebih datangnya lagi, kita, saya ya, sahabat berku juga tidak tahu apa itu kain Sibori, kemudian suminagasi. Nah itu kalau boleh dijelaskan, ini bidang pelatihan dan keterampilan. Oke, awalnya sulam pita dulu ya mbak ya? Kalau yang sulam pita, ini biasanya kita pakai bahannya dari pita. Pita dengan jarum seperti kalau kita nyulam. Cara-caranya seperti itu. Terus sama Kak Deborah, ini kebetulan dipadu padankan dengan seni lukisnya. Jadi lebih luas lagi. Terus ada juga borji-borji. Jadi ini kreativitas dari gabungan teman-teman juga. Jadi teman-teman yang bisa borji, terus kemudian hasil akhirnya di finishing seperti ini. Nah seperti itu. Terus kalau yang kedua, Sibori. Kalau Sibori itu tekniknya, itu kita melipat. Seperti kita lipat-lipat kertas, waktu kita teka, terus kemudian diikat-ikat dengan karet, ada bahan-bahan. Kebetulan kalau Sibori ini kan bahannya hampir sama dengan batik tulis. Jadi itu nanti setelah dilipat-lipat, terus dikaret-karet itu sebagai perintang. Terus kemudian dimasukkan ke pewarna dan ada bahan perintangnya. Nah itu akhirnya membentuk jadi motif-motif yang seperti ini. Jadi sesuai dengan lipatan kita. Terus kalau Sumi Nagashi ini, ini budaya dari Jepang kan. Jepang, Sibori ini juga sama. Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya ada jumputan. Waktu kita SD itu kan pernah ada, dimasukin kelereng, terus di tali. Nah itu dicelup-celup. Masih juga di Pulau Kalimantan banyak. Ya, benar banget. Jadi hanya teknik dan pengucapan saja yang beda. Terus kalau Sumi Nagashi ini kebetulan kita biasanya pakai cat. Lukis. Cat lukis, akrilik. Nah itu nanti biasanya kita pakai bak. Bak itu ada airnya. Terus di situ kita ada semacam pengental. Pengental itu bahan dari kue ya. GMC. Nah GMC itu nanti di blender dulu sebagai pelarutnya. Terus kemudian kita seperti mau bikin kue. Pewarna itu di kibas-kibas. Terus kemudian dibentuk sesuai kita. Baru nanti ditarik dengan kain yang mau kita gunakan. Ditarik seret. Gini jadi seperti kita mau bikin sablon. Nah itu langsung jadi. Nah seperti itu. Jadi tekniknya akhirnya yang misalnya perbedaan penamaan teknik ya. Ada Sumi Nagashi kemudian kain Sibori. Sebenarnya sudah ada juga di Indonesia. Tapi kalau Sumi Nagashi mungkin di beberapa kria lain ya. Dan kain ini baru dilakukan dan diperkenalkan kembali. Belum banyak. Kalau Sumi Nagashi pelakunya belum banyak. Belum banyak. Nah ini pelatihan atau keterampilan secara berkala atau memang bagaimana untuk pelatihan di Precindo sendiri? Biasanya kami setiap kali ada general meeting selalu ada pelatihan keterampilan. Ada bleaching art kebetulan kita gak bawa juga. Nanti ada bleaching art juga ada cap kodong. Dan itu yang akan kita gelarkan pada saat tanggal 11 Mei. Jadi kegiatan terdekat gitu ya dari teman-teman Precindo ini. Nah kalau juga masyarakat atau sahabat-sahabat Merkuri istilahnya penasaran dan ingin ikut dengan pelatihan atau keterampilan. Karena kalau bicara seni kreasi ini bicara juga tentang kria kan kreatif gitu ya. Itu bagaimana untuk bisa mengetahui dan juga ikut bergabung di pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman Precindo ini? Mbak Dian kata saya. Mungkin Mbak Dian nanti ditambahkan sama Mbak Dian. Biasanya kita ada rapat dulu, rapat kalau mau ada seperti gelar contohnya acara Kartini, general meeting, atau ulang tahunnya Pekerindo. Itu kita bikin semacam workshop. Terus kemudian kita gelar produk teman-teman itu digelar semua. Jadi seperti basar. Untuk kita dan dari kita untuk kita. Jadi kita berbagi dan kita juga menunjukkan kalau memang kreatifitas kita itu ada. Nah terus kemudian disitu kita juga buat teman-teman yang punya hasil karya. Atau kreatifitas baru yang belum tersebar atau belum banyak yang tahu. Itu kita biasanya membagi. Bagi ilmu lah Mbak. Sedekah ilmu. Memang pada khususnya buat kita anggota dulu. Terus kemudian nanti setelah respon yang bagus itu biasanya kita bikin pelatihan. Nah pelatihan itu berkala biasanya sih dijadwalkan. Ada tiga bulan sekali. Terus kemudian kalau teman-teman pengen seperti ekoprint ini yang terbaru. Itu kan banyak teman-teman yang sudah pengrajin, yang sudah ekspor. Terus mereka juga yang sudah sering mengadakan gelar-gelar fashion. Itu juga sebahagian besar dari teman-teman kita. Dan anggota-anggota Pekerindo sendiri itu sudah menyebar se-Indonesia. Jadi enggak hanya di Jawa Timur aja. Padahal awal mulanya itu kita berlatihnya itu di Juanda. Di Dinkop. Dinas Kooperasi di Jawa Timur ya. Di Dinkop itu. Dan kemudian akhirnya kalau di Dinkop memang kan mewadahi se-Indonesia kan. Nah itu akhirnya kita bisa menyebar. Dan disitulah Pekerindo banyak dikenal. Banyak teman-teman. Nah ini kalau kita bicara tentang anggota dari Pekerindo. Kan misalnya perkumpulan ini atau komunitas ini baru tiga tahun lah ya berdiri. Kemudian terkena pandemi di 2022. Bagaimana pemasaran produk-produk dari teman-teman Pekerindo ini? Mungkin bisa di Jawa mungkin? Atau boleh curhat juga? Curcol ya. Kalau saya sendiri sangat terdampak karena produk saya itu sulam payet dan tidak ada pesta kan. Jadi saya menyuplai toko grosir dan dua tahun ini ya sudah hidup. Seperti itu. Kalau saya sendiri terdampak tapi karena saya memiliki banyak kreativitas. Jadi dari kain-kain ini ada orderan gitu. Masih berjalan karena teman-teman. Tapi terasa sekali gitu ya. Karena pelatihan juga tidak jalan. Kita workshop tidak jalan. Pameran berhenti total. Ya teman-teman yang pameran. Saya sebenarnya tidak konsen di pameran. Karena produk saya secara pribadi bukan olahan kain atau untuk pameran. Tapi saya masuk ke marketplace pasar. Pasar benar, pasar bebas gitu. Tapi permintaan memang benar-benar kosong gitu ya. Karena kan kalau payet itu kan nunggu pesta baru. Kan banyak pernikahan mungkin gitu ya. Iya. Begitulah. Terdampak. Terdampak. Kalau anggota-anggota yang lain bagaimana Ibu Ketua? Apakah curhatannya juga sama atau ada yang malah oh oke kok di pandemi ini gimana? Kita kan pasti ada up and down-nya ya? Ada yang kemarin yang terbaru aja. Soalnya kan anggota saya banyak. Yang terbaru saya ketemu kemarin anggota saya yang punya produk tas bagus. Dia bisa menjahit tas bagus mau berbalik arah, mau jadi sales apa gitu. Saya bilang gini, ayo fokus jangan tolah-toleh. Anda punya kemampuan hebat. Anda bisa menjahit tas yang bagus, yang orang lain tidak bisa. Ayo fokus. Penjualannya nggak bisa, mbak. Dia bilang gitu. Kalau penjualan nggak bisa, ayo bikin workshop. Ini loh gantungan kunci loh. Gantungan dari kan mengolah kain perca, mengolah sampah menjadi rupiah. Nih bisa. Apalagi Anda. Jadi untuk yang terbaru nih, yang terbaru mungkin kalau teman kita mendengar, pagi hari ini saya support dia supaya jangan berbalik arah. Karena saya tahu tangannya dia itu bagus produknya. Jadi terdampak pandemi dan dia mau mundur, dia mau menjadi, mulai beralih dari nol. Saya bilang, kalau kamu pengrajin tas, itu sudah katakanlah 50 persen. Dan jalan, katakan ini kita punya, ada gunung masalah di depan kita. Ayo gunung ini mau kita naiki atau kita belok arah? Belok arah kalau jadi sales, kamu belajarnya dari nol lagi. Saya bilang gitu. Ayo fokus, fokus, fokus. Ayo kembangkan. Kalau jualan susah, ayo kembangkan. Bagi ilmu. Karena di Pekrindo ini kita berbagi ilmunya sangat murah. Jadi memang Pekrindo ini bukan duit yang kami kejar. Karena setiap pelatihan itu murah banget. Ada yang 10 ribu, 15 ribu. Eko print itu 15 ribu. Seperti itu, 50 ribu itu, paling mahal itu kita 50 ribu. Jadi, seperti itu. Jadi memang benar-benar terdampak. Kalau bidang pelatihan dan keterampilan, ibu dia sendiri bagaimana di masa pandemi ini? Alhamdulillah. Memang semua berdampak ya, Mbak. Kebetulan suami saya sendiri orang dagang. Jadi saya merasakan dampaknya itu. Cuman kalau kita menabur, pasti kita menuai. Nah, istilah itu itu nggak hanya di mulut ternyata. Tadi yang dibilang Mbak Dep, ada sodakwah ilmu itu, itu bagus sekali buat kita. Khususnya buat saya. Alhamdulillah, pada saat pandemi itu, justru saya nggak mau berdiam diri. Efeknya, saya harus belajar. Yang saya dapatkan A, saya harus bisa dapat C. Atau C+. Nah, saya melatih diri saya untuk lebih giat lagi. Dan Alhamdulillah, pada saat itu, saya punya teman, itu guru. Beliau ini, di, di, ngajar di SMA. Pada saat ini, siswa-siswa itu butuh tambahan soft skill, Mbak. Oh, iya. Nah, soft skill itu, mereka kan, yang mau lulus itu biasanya harus punya skill seperti membatik, kayak gitu. Nah, disitulah saya dimasukkan. Nah, akhirnya saya gini. Oh, ini mungkin jalannya ya. Karena kita menabur, pasti kita menuai. Itu pada saat itu, saya diajak hitung-hitungan. Kalau pada saat itu, ada gencar-gencarnya ecoprint, apa yang bisa disampaikan buat siswa-siswa? Karena siswa, kita nggak bisa ngitung budget, Mbak. Akhirnya saya cuma kepikir gini. Anakku itu biasanya pakai tas tote bag gitu ya. Dari belacu. Nah, itu yang saya jadikan inspirasi. Akhirnya, saya membina 200 siswa itu di Bangil. Mereka adalah siswa-siswa yang kelas 2. Di situ saya kaget. Masuk di Glora itu saya kaget. Saya bayangkan cuma 20 siswa. Ternyata 200 siswa. Itu pertama kali. Itu di pandemi yang pertengahan. Memang kita ada jarak ya. Tapi kalau biasanya teman-teman yang praktek, itu ada hari khusus. Itu memang ada. Nah, itu Mbak. Terus kemudian dari beberapa mungkin dari mereka juga share-share. Itu ternyata saya juga beberapa kali dimanggil. Juga dari sekolah dasar. Terus kemudian dari ibu-ibu PKK. Dan kita juga mendapat panggilan dari yang online. Jadi karena memang ini adalah kreatif ya. Karena kreatif itu sebenarnya tidak terbendung. Tidak. Istilahnya tidak ada batasnya. Sehingga inilah. Kalau tadi kayak Maria memberikan motivasi untuk anggotanya. Mungkin motivasi itu juga untuk bisa sahabat-sahabat Mercury yang lain. Bahwa apapun pasti ada jalan. Terutama untuk yang istilahnya sudah memulai. Teman-teman UMKM, UKM ini. Yang sudah memulai, sudah di tengah jalan. Istilahnya kita melangkah lagi. Kalau kita mundur, kita akan mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Sayang banget. Betul. Jadi bersabar. Kemudian tetap berkreasi. Itu ya. Karena teman-teman ini adalah berhubungan dengan kreatifitas sahabat. Nah, kita nanti di segmen kedua akan bertanya kegiatan terdekat dari Prak Rindo ini apa saja. Tetap stay tune di perjalanan rumah komunitas. Dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber saya. Di studio di 562-96 atau di whatsapp call dan whatsapp messenger di note 81-7-30096. Sembilan nama FM Mercury. Sahabat, kita kembali di perjalanan rumah komunitas di edisi hari Kamis ini. Dengan dua narasumber saya. Dari komunitas Pek Rindo atau Perkumpulan Pengusaha Kreatif Indonesia. Ada Kak Maria Handayani. Ini merupakan ketua Pek Rindo, sahabat. Dan juga bidang pelatihan keterampilan, dia Retno. Tadi di off-air saya diperlihatkan sebuah hasil kria yang luar biasa ya. Kreatifitas dari Kak Dia Retno. Unik ya. Dan tidak terpikirkan karena kalau orang biasa melihat istilahnya kain perca itu hanya digunakan untuk, mohon maaf hanya alas keset gitu ya. Sekarang dibikin. Jampel gitu. Hanya di jahit secara ditempel-tempel-tempel gitu. Kalau di luar bisa jadi selimut gitu ya. Dengan tambahan-tambahan lainnya. Tapi karya tersebut ini akan hadir di tanggal 11 dan juga 12 Mei. Ada apa kah di tanggal tersebut? Ibu Betulah. Iya. Tanggal 12 itu kita ada workshop mengolah sampah menjadi rupiah. Nah, keren ya namanya. Dari semua perca, awalnya dari perca ecoprint. Karena ecoprint itu kan susah bikinnya. Dibuang itu sayang. Tetapi perca apapun juga, itu juga bisa dibuat menjadi gantungan kunci modelnya sepatu. Dan sepatunya cantik banget. Persis seperti sepatu beneran gitu. Seperti gambar real. Seperti bentuk real sepatu. Ya, saya nggak bawa nih. Ya, saya nggak bawa. Nggak ada contohnya. Tapi bener-bener menarik. Nah, selain tanggal 12 nanti ada pelatihan tentang gantungan kunci tersebut yang luar biasa dari kain perca. Dengan tema sampah jadi rupiah, tanggal 11 itu akan ada kegiatan apa lagi nih, Ibu? Ya, tanggal 11 itu akan ada gelar karya teman-teman. Yang selama ini mendapatkan edukasi dari Pak Rindo. Edukasi itu bisa dari saya, bisa dari teman-teman yang lain. Dari bidang keterampilan. Mbak Diyaratma juga barusan membagi ilmu yang murah meriah gitu. Kita akan menggelar pertama kain, olahan kain berupa kain utuh, aneka macam kain, suminagasi, sibori, ada sulam pita, ada ekoprin. Batik kita nggak keluarin ya. Karena batik, kita sengaja tidak mengeluarkan batik, Mbak. Karena apa? Karena dari Pemprov itu sudah mendapatkan perhatian dari Ibu Gubernur. Ibu Gubernur sangat konsen di bidang batik. Jadi ya sudah, yang lebih tinggi, yang memegang, saya mengeluarkan yang ini aja. Yang apa namanya bisa kita gak... Yang belum reker dikenal gitu ya. Di eker-eker. Di eker-eker. Yang belum banyak dikenal, sehingga ini dimunculkan oleh teman-teman Pak Rindo gitu ya. Supaya lebih banyak yang tahu lagi bahwa ini ada suminagasi, ada kain sibori, ada capgodoh, ada bleaching art. Bleaching art itu dari kaos warna hitam. Jadi hanya hitam saja yang bisa dibleaching. Oh iya. Dilukis. Kebetulan kita juga tidak bawa padahal. Dibleaching berarti itu akan, warnanya akan... Diblurkan. Dilukis. Karena kita kan perempuan kreatif. Semua suka melukis. Semua suka corat-coret. Jadi kaos itu nanti dilukis. Jadi masing-masing punya karya yang akan difesionkan. Difesionkan itu sendiri juga. Yang bikin, yang memperagakan. Yang memperagakan. Jadi di Pak Rindo itu tidak memandang suku, agama, ras, bentuk badan. Mau hitam, mau putih, mau gendut, mau kurus, mau keriting, mau lurus. Semua bisa jadi peragawati. Jadi ini adalah sekaligus unjuk kreativitas dan kebelanian. Itu yang tanggal 11. Saya mengundang masyarakat, teman-teman, ibu-ibu yang tertarik di bidang olahan, olahan kain atau bidang seni. Ibu-ibu, monggong saya undang untuk hadir di Ciputra World. Di tanggal 11 dan juga 12, di tanggal 11 itu adalah istilahnya membahas atau menampilkan terkait dengan kain. Olahan kain dari teman-teman Pak Rindo ini. Kemudian di tanggal 12, selain ada pelatihan, ada kegiatan apa lagi untuk tanggal 12-nya? Tanggal 12 ada lomba draping. Nah, draping itu kain dipakai kan di badan tanpa dijahit. Dibentuk seperti baju. Jadi bawa manekin gitu ya? Oh, enggak, orang, teman-teman. Oh, jadi hanya di tali atau di apa gitu ya? Jadi kita mengajarkan. Mengajarkan, kita memberikan materi 6 teknik. 6 teknik draping, tetapi yang dilatihkan di workshop karena kalau 6 dilatihkan nanti waktunya enggak cukup. Jadi hanya 3 yang kita workshopkan di tempat, setelah itu dilombakan. Nah, lombanya itu juga bebas. Mau yang menggunakan 3 teknik yang kita ajarkan atau yang bisa memodifikasi, itu bebas. Itu bahannya dibatasi atau berapapun kain yang dipakai itu boleh? Berapapun kain boleh. Boleh. Suka-suka. Kadang kan dibatasi jadi 3 kain untuk pipin gitu ya? Untuk lombanya tidak dibatasi, tetapi untuk workshopnya hanya dibagikan untuk kain 2 meter saja. Itu ya, itu menarik juga. Sebenarnya ada, cuman belum paham, belum banyak yang tahu. Dan ini akhirnya diperkenalkan supaya, terutamanya karena memang perkumpulan ini adalah untuk perkumpulan perempuan, supaya perempuan ini bisa lebih kreatif lagi. Karena kalau multitasking, perempuan jagonya lah ya. Kenapa kami mau mengangkat draping? Karena kadang-kadang kain, olahan kain kayak batik, ekoprint, itu kan dipotong sayang gitu. Mandep hanya dilipat, karena cuman mau dipotong sayang, nanti modelnya nggak cocok. Nggak bisa dipakai kan kalau pesta. Nah, oleh karena itu kita mensosialisasikan, kain itu bisa nih dipakai ternyata untuk pesta. Jadi, ada pilihan untuk kita menggunakan dress code gitu. Kadang juga kalau bicara tentang kain, ini ada yang sayang sekali untuk istilahnya merubah kain menjadi baju. Terutama kain-kain batik. Batik-batik tulis itu sayang sekali. Ada beberapa orang yang sayang nih. Ada terutama ini dari ibu, dari keluarga. Jadi dipakainya hanya untuk jari saja. Nah, kita mau memberikan wawasan bahwa ternyata bisa dipakai untuk dress gitu. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Teknik-teknik inilah yang akan di-share di tanggal 12 tersebut, sahabat. Di kegiatan gelar karya cipta dan halal biala. Betul ya? Betul. Di tanggal 11 dan juga 12 di Ciputra World. Terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Jadi sahabat merkut bisa ikut berada di sana, memeriahkan. Kita akan menuju ke pertanyaan dari Mbak Renda di Sidoarjo. Yang pertama untuk bergabung, apakah harus selalu sebagai owner produk tertentu? Kemudian yang kedua, kalau misal sudah punya produk dan sudah ada brand, tapi produksi terbatas untuk pemasaran lingkungan terdekat saja, karena belum punya izin dan lain-lainnya. Nah, apakah Pak Rindo memfasilitasi pengurusan izinnya? Nah, ini. Mungkin bisa dijawab. Baik. Untuk pengurusan izin, kebetulan di kami ada timnya. Ada tim. Jadi yang memerlukan seperti NIB, PIRT, halal. Itu kita ada timnya. Jadi silakan bergabung di kami dan kita menerima pendaftaran anggota itu setahun hanya dua kali saja. Jadi tidak setiap saat. Jadi yang berminat untuk bergabung dengan kita tidak harus sudah memiliki produk yang besar. Tidak, justru di tempat kita ini kecil-kecil. Dari nol. Dari nol. Bahkan ada yang belum punya produk. Dengan bergabung dengan kita, karena pelatihannya kita murah-murah, akhirnya ada yang punya produk Sibori yang seperti itu. Dari tidak bisa, akhirnya bisa. Karena kita kumpulan perempuan kreatif ya, dan saling support, dan pelatihannya itu tidak mahal. Nah, ini kan berawal dari sulam pita. Kalau tadi Kak Maria mengatakan ada dibantu terkait dengan perizinan PIRT dan halal. Ini ada produk-produk lain, selain kain, atau bagaimana anggotanya? Produk dari teman-teman ini multi-produk. Jadi ada yang produksi minuman, ada yang produksi bubur, pisang ijo. Semua yang berhubungan dengan kreatif, ibu-ibu kreatif, bisa bergabung ke kita. Karena kalau misalnya kita mengadakan workshop, kita mengadakan general meeting, kan pasti open pasar, jadi bisa beli di teman-teman. Ada yang jualan siomai, gitu. Jadi istilahnya ini adalah dari Preg Rindo untuk Preg Rindo, dan untuk sahabat-sahabat maju untuk masyarakat, gitu ya. Jadi teman-temannya ini tidak hanya terkait dengan kain, tapi banyak juga perizinan pun dibantu pengurusannya oleh teman-teman. Ada tim, ada tim. Jadi kebetulan anggota kami itu tim, ada gardanya dari yang resmi, gitu. Tapi ada di dalam kita, jadi nanti bisa dibantu. Bisa dibantu untuk Mbak Renda seperti itu ya. Nah kita kembali lagi ke acara 11-12, mungkin bidang pelatihan dan keterampilan bisa menambahkan apa yang diungkap oleh Bu Maria. Penggiatannya apa saja lagi nih, Kak Dia? Untuk yang tanggal 11 sama 12, itu kan karena kita sudah ada acara halal-halal sama gelar produk tadi, gelar karya. Terus kita hanya memberi pelatihan di tanggal 12-nya. Tanggal 12-nya itu kadang meskipun pelatihannya remeh, kalau menangani beberapa orang, itu kan macam-macam. Apalagi kebanyakan ibu-ibu, ada yang sama saya, ada temannya, yang ibu-ibu lagi. Ibu-ibu itu beda dengan kalau kita ngajar seperti anak-anak yang SD, SMP. Mereka dikasih tahu sekian, sekilas, gitu-itu saja. Materinya begini, begini, sudah. Kalau ibu-ibu itu, Mbak, aku begini, aku begini. Ini harus dituntun lagi. Jadi lebih detail ya? Iya, jadi lebih detail. Benar enggak? Iya. Jadi mereka lebih, mungkin karena sudah terbentuk ya, ini biasanya provoke. Mereka maunya mirip dengan contoh. Kalau biasanya ibu-ibu itu begitu. Makanya kita harus lebih sabar. Apalagi kalau mereka itu enggak mau, kalau ada yang bantu, biasanya minta tolong yang itu. Enggak, saya ini aja, kan gitu. Jadi karena ibu-ibu ini lebih teliti ya, sama seperti untuk main cari diskonan juga harus teliti. Jadi seperti itu, gitu ya. Dan ini, Mbak, kenapa kita gelar produk, terus bikin acara fashion-fashionan, seperti itu. Sebenarnya ibu-ibu ini luar biasa. Karena mereka juga pejuang ekonomi, kan, di keluarga juga ya. Tapi mereka kadang kurang pede. Saya kalau lihat dari teman-teman itu, mereka sudah punya, Mbak, aku sudah bisa begini, begini, begini. Loh, kenapa enggak dijual? Malu, Mbak. Nah, padahal kadang-kadang seperti kami, itu kalau ada stand besar, atau ada pameran, itu biasanya teman-teman tuh produknya dititipkan. Itu ternyata juga laku, Mbak. Malu dan takut mungkin. Nanti produk saya ini laku enggak ya? Mungkin karena kan untuk pemula pertanyaan seperti ini. Nanti orang ngelirik enggak ya? Nanti orang bisa beli karya saya, nanti beli lagi enggak ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu. Padahal kalau di anus saya ya, di pengalaman saya, itu setiap yang kita pelajari, yang kita praktekkan, itu selalu saya gunakan. Jadi, seperti kita ada gesek godong, berubah kaos, itu. Sengaja pada waktu saya ngajar pelatihan, itu saya pakai. Terus mereka akhirnya, Budiah kok bagus? Mau, teh ini. Jadi, kita semacam promo, promo produk berjalan kayak gitu, Mbak. Jadi, memang kita harus selalu memanfaatkan atau menggunakan salah satu dari produk yang kita sudah produksi. Seperti kain-kain ecoprint, itu kadang-kadang ada yang kain kurang bagus, itu kita mix, akhirnya jadi keren. Jadi, dalam ternyata itu misalnya promo berjalan lah ya. Promo yang kita hasilkan itu kita pakai sendiri dulu. Jadi, orang akan melihat, oh, bagus ya. Kalau hanya dipajar mungkin tidak tahu detailnya. Jadi, seperti itu. Itu salah satu tips pemasaran ya. Padahal kalau disuruh menjual, sebenarnya kita ya malu ya. Malu atau gak iso lu, aku dodolan. Aslinya kan gitu, Mbak. Tapi kalau kita sudah pakai, pasti ada yang tanya. Saya juga sengaja gitu, kadang suami, anak-anak itu saya bikinkan, sengaja saya bikinkan. Bikin sepatu, terus pasti ditanya, loh, kok enak ya batik seperti ini? Nah, kita juga harus membudayakan bahwa ini bukan batik. Jadi, olahan kain. Itu yang kita sebutkan. Karena kalau batik itu kita menggunakan perintang malam panas. Kalau seperti ecoprint, sibori, itu kita hanya teknik, Mbak. Jadi, gak boleh disebut batik. Ekoprint, batik, sibori, itu gak boleh. Karena batik itu salah satu, istilahnya sama seperti sibori, ataupun juga sumi negasi, tekniknya. Dan batik itu adalah budaya kita, yang perlu dikenalkan ke anak turun kita. Dan memang itu harus yosiu gemi, batik, jahari, itu kan memang dia pakai perintangnya, dengan ada cerita historisnya di situ. Apalagi, seperti di desa saya, kemudian saya tinggal di desa Porong, Sidoarjo, Mbak. Itu kita bikin semacam peta destinasi. Itu memang, memang diharuskan. Karena di desa kita itu gak ada pusat yang bisa dituju, seperti Malang, atau apa gitu. Kebetulan di desa kita itu ada candi pari, terus kemudian ada, kalau di tempat saya ini, olahan kainnya itu kebetulan ada di tempat saya. Jadi di situ kita mengenalkan beberapa teknik yang simpel-simpel aja, terus kemudian ada, nanti dikelilingkan ke wisata religi, terus wisata lumpur lapindo, seperti itu, Mbak. Jadi kalau yang kain adalah masuk wisata kreatif gitu ya. Olahan-olahan kreatif, tapi yang simpel-simpel. Jadi banyak orang yang misalnya mengikuti dari karya simpel-simpel itu. Jadi wisata edukasi miripnya itulah. Ini kalau bicara tentang kegiatan 11-12, mungkin Ibu Ketua sebelum kita ke jidah iklan, informasinya bisa didapatkan di mana segala sesuatu yang terkait kegiatan 11-12 ini? Ada di IG kami juga, di IG Pekrimdo. IG-nya di Pekrimdo atau bisa menghubungi siapa untuk bertanya terkait dengan segala kegiatan yang ada di tanggal 11-12 itu? Iya, ada bagian pendaftaran sementara. Karena kan ini merupakan acara yang istilahnya hadir kembali setelah pandemi ya. Setelah pandemi, mulai menggeliat. Bisa menghubungi Ibu Ernie di 081-251-31-4501. Ini untuk kegiatan di tanggal 11 dan juga 12, sahabat, yaitu gelar karya cipta dan halal bihalal. Kalau di tanggal 11 itu berhubungan dengan segala hal, yaitu dengan kain. Di tanggal 12 itu ada pelatihan, ada pelatihan gantungan kunci dan lain sebagai dripping teknik ya, itu dilombakan juga. Jadi bisa bertanya kepada Ibu Ernie di 081-251-31-4501 atau Anda bisa cek di Instagram di at Pekrimdo, sahabat. Dan kita akan kecidai iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di perjalanan rumah komunitas bersama dengan teman-teman Pekrimdo atau Perkumpulan Pengusaha Kreatif Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat dan masih di perjalanan rumah komunitas. Ya, sahabat, di edisi 28 April ini ada Perkumpulan Pengusaha Kreatif Indonesia Pekrimdo yang hadir di studio di perjalanan rumah komunitas ini. Dan kita sudah berada di sesi yang terakhir, tidak terasa ya, sahabat. Kita langsung bertanya saja pada Kak Marihandian, selaku ketua dari Pekrimdo. Harapannya seperti apa, baik itu untuk perkumpulan atau komunitas ini, ataupun juga untuk hasil, ataupun juga untuk perempuan-perempuan supaya lebih kreatif lagi, ataupun juga untuk anggotanya, seperti apa kabarnya? Harapan saya, harapan saya, harapan saya ke depan. Kalau dari anggota, saya berusaha support ya, support dan memberikan wadah seperti yang awalnya perkumpulan ini berdiri. Jadi, seperti ini ada stage untuk fashion show, langsung saya ambil begitu. Semua itu didasari oleh keinginan saya meng-hire, membuat teman-teman ini lebih percaya diri, atau lebih punya value, lebih tinggi. Itu untuk saya yang ke dalam. Tetapi, untuk yang keluar bagi sahabat Merkuri yang menginginkan sebuah wadah, mungkin masih belum menemukan wadah yang tepat, silakan bergabung dengan kami. Terutama untuk para perempuan ya, karena ini untuk para perempuan yang ingin menghasilkan sebuah karya kreatif, gitu ya. Betul. Itu harapannya, supaya wanita, ataupun juga para perempuan ini bisa menghasilkan karya kreatif dan juga bisa berdikari sendiri. Seperti itu. Nah, untuk Kak Nia, seperti apa harapan? Harapannya, khususnya buat perempuan ya, memang. Ini saya inspirasi dari ibu saya, karena dulu biasanya kalau kita diajari nyulam, diajari kristik itu alah, gitu kan ya. Tapi, setelah kita pelajari itu, itu bisa menjual. Dan untuk ibu-ibu yang kemungkinan biasa bekerja. Kita nggak harus bekerja atau mencari rezeki di luar. Jadi, ibu-ibu itu bisa bagaimana menata rumah tangga, dan dia berkreasi, itu bisa mendapatkan uang juga. Apalagi sekarang kan kita bisa jualan online, habis bikin karya, kita foto, itu aja sudah banyak yang respon. Nah, itu luar biasa. Apalagi sekarang pesan ya, pesan buat ibu-ibu, atau sahabat-sahabat perempuan yang mau jadi ibu, nah, itu kita nggak boleh menggantungkan kepada suami. Karena mungkin pada saat suami sakit, atau sudah lelah, atau sudah nggak ada, itu kita bisa jadi perempuan yang mandiri. Kita tidak pernah tahu kedepannya akan seperti apa, gitu ya. Jadi, istilahnya keterampilan atau soft skill ini sangat dibutuhkan, sangat penting. Apalagi sudah menjadi pelajaran di sekolah ya, untuk soft skill ini, kegiatan di sekolah. Jadi, ini sangat penting juga. Nah, mungkin tambahan dari Ibu Ketua Perkindo, Ibu Mari Handayani, sebagai closing statement untuk perbincangan kita seperti apa. Baik, karena soft skill ini diperlukan, sebenarnya saya ingin memberikan itu ke sekolah. Ke sekolah supaya keterampilan di sekolah itu lebih terarah dibandingkan dengan dari gurunya saja, itu kebanyakan kurang. Karena saya pelaku pasar gitu ya, dari teman-teman Perkirindo. Iya, begini. Saya melihat, ya keponakan ya pokoknya, dari sekolah ini tidak ditajamkan. Kan sayang sekali. Sayang sekali. Sebenarnya anak-anak ini punya kemauan. Kemauan, tapi tidak ditunjang dengan keterampilan guru yang memang bukan dari pengrajin kan begitu. Jadi kami, dari saya pribadi, sebenarnya ingin melebarkan sayap keterampilan ini, kita bisa masuk ke Dinas Pendidikan. Itu harapannya, semoga teman-teman Dinas Pendidikan bisa mendengar ya, dan berkolaborasi tentunya. Dan terakhir, mungkin bisa mengajak untuk bisa hadir di kegiatan terdekat dari teman-teman Perkirindo, seperti apa. Kemudian, dan juga Bukhari, mungkin kegiatan di tanggal 11 dan juga 12, mungkin bisa mengajak untuk bisa hadir. Buat teman-teman yang bisa terjangkau Radio Mercury, karena kita juga punya beberapa anggota di seluruh Indonesia. Monggo jangan sungkan-sungkan untuk bisa bergabung, karena kita juga sudah menyebarkan flyer-flyer melalui IG juga, IG-nya Pekerindo. Monggo bisa dapatkan informasi, karena kebetulan, waktunya itu tepat banget. Karena anak-anak masih libur, terus kemudian ada halal-bialal, biasanya yang masih mudik, daripada hanya ngemol aja, kebetulan kita ada di jiwa. Jadi ngemol sambil ikut, lihat-lihat kreativitas kita, juga mendapatkan info. Mendapatkan ilmu. Ya, karena ini ada pelatihan gratis, gantungan kunci yang menarik tadi, sahabat ya. Mohon maaf, bukan gratis, tapi murah. Oh, murah, ya pelatihan murah. Pengganti bahan, pengganti bahan. Ya, karena kan memang ini ada bahan-bahan yang digunakan gitu ya. Tapi segala informasinya sekali lagi bisa dicek di at Pekerindo, ataupun juga menghubungi Ernie di 0812-5131-4501. Kegiatan gelar karya cipta dan halal-bialal berlangsung di 11 dan juga 12 itu kegiatan terdekat dari teman-teman Pekerindo, sahabat. Anda bisa hadir sekaligus ya, misalnya temu kenal dengan teman Pekerindo di sana. Ya, ditunggu. Terima kasih sudah hadir di perjalanan rumah komunitas di edisi hari ini. Sukses untuk acaranya, sukses untuk teman-teman dari Perkumpulan Pengusaha Kreatif Indonesia, sukses untuk segalanya dan semoga lebih berkembang karena pandemi sedikit mulai membaik gitu ya. Sekali lagi Kak Maria Handayani, Ketua Pekerindo, terima kasih dan juga Kak Dia Retno bidang pelatihan keterampilan. Dan sahabat, waktunya saya harus pamit juga dari perjalanan rumah komunitas. Tentunya stay safe, stay healthy, be happy dan selamat menuju liburan ya. Karena besok sudah mulai cuti bersama. Dan perjalanan rumah komunitas bisa Anda dengarkan kembali, bisa Anda saksikan kembali di Youtube channelnya Mercury di at Radio Mercury 96. Sehat rastu dari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.